Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan di hari Pentecostal ini, saya ingin membagikan satu firman Tuhan yang diambil dari kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap bulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin fokus pada bagian terakhir dari Nats yang sudah kita baca tadi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani tertulis demikian, Wuruah Elohim merahhefet alpene hamayim, dan roh Allah merahhefet melayang-layang di atas permukaan hamayim, air. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apakah yang dimaksud dengan roh Allah di dalam kejadian pasal 1 ayat yang kedua bagian C ini? Nah, kalau kita membaca berbagai penafsiran terhadap ayat ini, terutama kalau kita membaca terjemahan Targum, Targum ini adalah perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik, Bahasa yang digunakan oleh orang-orang Israel setelah mereka keluar dari pembuangan di Mesir. Nah, ada Targum, Targum Onkelos namanya, karena dipercaya ditulis oleh seorang yang bernama Onkelos, yang juga disebut Targum dari Timur, karena ini ditulis berasal dari Babel atau dari Irak. Nah, di dalam Targum Onkelos, di sana diterjemahkan begini, Dan angin dari Tuhan berhembus di atas permukaan air. Jadi, terjemahan Targum ini banyak digunakan oleh beberapa penafsir untuk menggambarkan situasi penciptaan, bahwa pada waktu itu ada angin yang bertiup di atas permukaan lautan. Itu peristiwa sebelum Tuhan menjadikan segala sesuatu. Dikatakan di situ bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu ada angin yang bertiup, angin yang berasal dari Tuhan. Ada juga yang berkata bahwa angin itu sebetulnya adalah representasi Tuhan sendiri. Untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu bergerak seperti angin. Dia tidak bisa dibatasi dan dia bisa bergerak leluasa di atas permukaan air. Tetapi, saya ingin kita melihat bahwa sebetulnya yang disebut dengan ruah Elohim di sini, roh Allah di sini adalah roh kudus itu sendiri. Kenapa? Kalau kita baca dalam Masmur pasal 51 ayat yang ke-13, di sana pemasmur berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan, dan roh kudusmu altikah, janganlah diambil, atau janganlah ambil mimeni dari aku. Nah, rohmu di situ dikatakan yang kudus. Jadi roh yang berasal dari Tuhan itu adalah roh kudus. Nah, kalau roh yang berasal dari Tuhan itu adalah roh kudus, bahkan roh Allah itu sendiri, maka yang dimaksud dengan ruah Elohim dalam kejadian pasal 1 ayat yang kedua, itu juga berbicara sebetulnya tentang roh kudus. Karena pada waktu dunia ini, pada waktu bumi ini diciptakan, ada kuasa roh kudus yang bekerja di sana. Tetapi yang membingungkan bagi sebagian orang adalah, apa yang dilakukan oleh roh kudus ketika peristiwa penciptaan itu terjadi. Nah, kalau kita baca di ayat yang kita baca tadi, roh kudus melayang-layang di atas permukaan air. Merahhevet al-bene hamayim. Kata merahhevet di sini, melayang-layang diterjemahkan dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan roh kudus melayang-layang di atas permukaan air? Apakah dia hanya bergerak begitu saja tanpa melakukan apa-apa? Nah, makanya kita perlu mendalami arti dari kata merahhevet itu sendiri. Nah, di dalam ulangan pasal 32 ayat yang ke-11, ada satu perumpamaan yang menarik di sana. Laksanar Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, kata mengembangkan sayapnya yang berakar dari kata yang sama, yaitu kata Rahaf. Rahaf ini dalam bahasa Ibrani artinya dia bergerak begitu lembut. Atau bisa juga diterjemahkan mengerami. Jadi gambaran Raja Wali dengan anak-anaknya di sini adalah ketika Raja Wali itu mengerami anak-anaknya. Dengan cara dia mengembangkan sayapnya. Nah, dari analogi ini kita bisa melihat apa sebetulnya yang dilakukan oleh roh kudus ketika ia bergerak atau melayang-layang di atas permukaan air. Ada satu gerakan yang lembut. Dan kalau kita perhatikan di sini kata merahhevet, di sini adalah satu kata kerja dalam bahasa Ibrani bentuknya PL. Ya, dalam bahasa Ibrani kata kerja bentuk PL itu artinya kata kerja yang intensif. Jadi berbeda dengan kata kerja dasar. Saya kasih contoh, kalau saya memukul tembok, maka itu kata kerja dasar. Saya memukul tembok. Itu kata kerja dasar. Tapi yang disebut kata kerja intensif adalah kalau saya memukul-mukul tembok. Nah, itu intensif namanya. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan secara intensif. Itu namanya kata kerja intensif. Atau dalam bahasa Ibrani istilahnya disebut kata kerja bentuk PL. Nah, kata merahhevet di sini adalah kata kerja bentuk PL. Kata kerja bentuk intensif. Kata kerja yang dilakukan berulang-ulang. Dan di sini dikatakan bahwa ruah Elohim itu merahhevet. Ruh Allah itu melayang-layang secara intensif. Nah, maka merahhevet di sini kalau kita tarik ke makna yang ada di dalam ulangan 32 ayat 11. Maka roh Allah di situ, ruah Elohim di situ digambarkan. Seperti induk burung yang sedang mengerami anak-anaknya. Jadi bukan melayang-layang dalam arti terbang. Bukan melayang-layang dalam arti tidak ada kerjaan. Tapi dia sedang mengerami. Nah, proses mengerami ini adalah bagian dari proses vitalisasi. Memberikan energi. Mentransfer energi pada sesuatu. Pada sesuatu objek. Dalam hal ini anak-anak burung. Kalau digunakan gambaran di dalam ulangan 32 ayat 11. Jadi seperti seekor induk burung yang mengerami anak-anaknya. Supaya anak-anaknya tetap mendapatkan kehangatan dari induknya. Sehingga anak-anaknya ini tidak mati. Jadi induk burung itu mengerami anak-anaknya. Fungsinya adalah untuk menjaga panas tubuh anak-anaknya ini. Sehingga anak-anaknya tidak mati. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh roh kudus dalam proses penciptaan. Ia mengerami hamayim, air. Dan air di dalam tradisi Ibrani itu digambarkan sebagai benih kehidupan. Karena orang-orang Ibrani pada zaman dulu meyakini bahwa kehidupan ini berasal dari air. Kalau kita perhatikan sebutir telur. Kalau kita pecahkan telur itu. Maka kita akan mendapatkan di dalamnya adalah cairan. Manusia juga berkembang biak dengan menggunakan cairan. Nah, karena air ini disebut benih kehidupan. Maka kita bisa memahami bahwa kejadian 1 ayat 2C tadi. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bisa diterjemahkan roh Allah atau roh kudus mengerami benih kehidupan. Nah, benih kehidupan ini tidak akan menjadi kehidupan kalau dia tidak dirami. Kalau misalkan telur kalau kita kasih di atas meja kita biarkan berhari-hari lama-lama busuk. Tidak ada gunanya. Kalau kita panaskan dengan air panas, telur itu akan matang. Tapi kalau telur itu kita taruh di bawah induk ayam, maka dia akan menetas menghasilkan seekor anak ayam. Nah, begitu juga dengan benih kehidupan. Benih kehidupan itu hanyalah sebuah benih. Kalau dia tidak dirami oleh roh kudus, maka dia tidak akan menjadi kehidupan. Jadi pada waktu penciptaan itu terjadi, roh kuduslah yang memberi kehidupan terhadap ciptaan ini. Sama seperti ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Maka ia menghembuskan. Di situ dikatakan nafas, nefes. Tapi ada ruah di dalamnya. Ada roh di dalamnya. Ruh yang dari Tuhan inilah yang membuat manusia ini menjadi hidup. Jadi kehidupan kita sesungguhnya ditopang sepenuhnya oleh roh kudus. Nah, lalu kita masuk pada definisi hidup. Itu apa yang dimaksud di dalam Alkitab? Kalau kita memaknai hidup itu seperti dalam definisi biologi, bahwa kita bergerak, kita bernafas, kita berkembang biak, atau otak kita masih aktif, Nah, itu adalah kehidupan secara fisik. Tubuh kita ukurannya adalah aktivitas dari organ-organ tubuh kita. Kalau semua organ tubuh kita masih beraktifitas dengan baik, maka kita dikatakan ya kita hidup. Tetapi hidup yang dimaksud di dalam Alkitab bukan hidup sekedar kita bernafas, sekedar kita melakukan aktivitas, atau sekedar kita berkembang biak. Tidak. Hidup di dalam Alkitab yang dimaksud adalah ketika kita dalam kehidupan kita ini memiliki keyakinan hidup. Dan itulah yang disebut iman. Kalau kita memiliki iman di dalam kehidupan kita, maka di situ kita dikatakan hidup. Yang kedua, hidup adalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang mati. Dan melakukan hal-hal yang baik di dalam Alkitab itulah kasih. Dan yang ketiga, hidup artinya kita masih memiliki pengharapan. Sehingga Paulus mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan itulah tanda-tanda kehidupan orang percaya. Jika kita masih memiliki iman, jika kita melakukan kasih, dan jika kita masih memiliki pengharapan, maka kita hidup. Nah, apa tandanya manusia itu dikatakan hidup memiliki iman, kasih, dan pengharapan, jika dalam hidup kita, kita merasa ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya mungkin ada kalau roh kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita merefleksikan kembali kehidupan kita. Di hari Pentecostal ini, apakah kita masih hidup dalam tuntunan roh kudus? Masih adakah damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Masih adakah shalom di dalam kehidupan kita? Kalau itu sudah hilang dari kehidupan kita, maka sesungguhnya kita bukan orang-orang yang hidup, tapi kita adalah orang-orang yang mati. Nah, biarlah roh kudus memberi kita damai sejahtera di hari Pentecostal ini, dan di hari-hari kita ke depan. sehingga iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan kita terus bertumbuh, dan terus melahirkan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan hidup lagi, tidak memiliki iman lagi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal-hal kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan jangan juga kita menjadi orang-orang yang putus asa kehilangan harapan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati.